Selamat pagi Indonesia Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Jailani menambahkan Pernyataan Luqman Edy yang berisi informasi Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Berpotensi merusak citra Dan reputasi Partai Kebangkitan Bangsa Sebelumnya mantan wasekjen DPP PKB Luqman Edy menyatakan Muhaimin Iskandar tidak transparan Dalam mengelola anggaran partai Hal ini pun memantik reaksi keras Dari para kader PKB Masukan laporan kita Terhadap Luqman Edy Yang terkait bukan Kasus Fitnah dan Pencemaran yang baik terhadap PKB Dan termasuk Ketua Umum kita Muhaimin Makanya memang Tentu Setelah kita Melakukan proses pelaporan Selanjutnya Sebetulnya kita Menyerahkan Ya Kepada proses Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!